hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kocinta sugar glider nah pada video kali ini saya akan memperlihatkan memberitahu bagaimana cara memotong kuku pada sugar glider teman-teman nah disini ada tiga sugar glider yang berbeda dan juga tiga sugar glider yang karakternya berbeda teman-teman nah disini ada si pirjinak total teman-teman kemudian yang satu itu jinak semijinak kemudian yang satu galak teman-teman nah sini saya mau menjelaskan k33 teman-teman mengenai memotong kuku sugar glider yang jinak teman-teman itu mudah teman-teman untuk memotong kukunya karena cukup diberi stek atau dialihkan perhatiannya dia sudah bisa dipotong kukunya teman-teman nah berbeda dengan sugar glider yang semijinak dia mungkin memerlukan kain khusus untuk memegang badannya teman-teman biar tangan kita tidak menjadi sasaran empuk pada ketika dia merasa tidak nyaman dia akan berusaha untuk meleluskan diri dari genggaman kita teman-teman dengan cara ya menggigit tangan menggigit jarak kita teman-teman nah kemudian yang ketiga siang galak ini teman-teman nah ini yang lebih memperhatikan apa lebih membutuhkan banyakkan teman-teman baik itu kain teman-teman terus kain yang kita gunakan ini jangan sampai kurang teman-teman ini yang biasanya orang menggunakan kos tangan teman-teman seperti ini kos tangan ataupun kain seperti teman-teman nah untuk siang galak ini mungkin dia menggunakan kain yang agak tebal teman-teman karena dia selain menggigit teman-teman dia akan selalu berusaha ingin lari teman-teman nah sugar glitter yang galak itu biasanya jarang dipotong kukunya teman-teman karena biasanya dia akan biasanya dia tidak terawat ataupun dia digunakan sebagai indukan teman-teman nah nah disini teman-teman sangat sangat memungkinkan teman-teman sugar glitter ini yang lepas dari rendapan kita dia akan berlari teman-teman untuk melindungi dia tidak pernah ini dan dia kaget teman-teman ketika kukunya dipotong teman-teman nah disini saya sedikit menjelaskan teman-teman yang mana saja yang bisa dipotong dan yang tidak teman-teman nah di teman-teman si jidak ini memang sukanya seperti itu teman-teman kalau dia tempat terbuka teman-teman ini kukunya panjang teman-teman ini biar tangan kita juga terjaga dari cakaran sugak glitter teman-teman nah teman-teman nah teman-teman di bagian di bagian belakang kuku di bagi kaki belakang sugak glitter teman-teman itu tiga jenis kukunya teman-teman nah yang pertama ini ini tidak menggunakan ini tidak ada kukunya sekali teman-teman jadi semua sugak glitter seperti itu teman-teman kalaupun ada sugak glitter yang menggunakan ada sugak glitter yang mempunyai kuku di bagian jari yang itu berarti itu cacat teman-teman karena hampir semua sugak glitter yang saya pernah lihat tidak ada kuku pada jari yang ini kemudian dua jari bagian tingkat teman-teman ini fungsinya untuk grooming teman-teman jadi sangat terlihat jelas sangat berjelas perbedaannya teman-teman pada kuku bagian tengah tadi ini teman-teman nah ini fungsinya untuk grooming teman-teman bersih pada bagian mulut ataupun menggaru-garu teman-teman nah kemudian yang kedua ini yang dipotong ini teman-teman nah yang tadi itu jangan sampai ikut terpotong teman-teman nah kembali ini yang kita bisa potong teman-teman kita bisa potong yang dua ini ini fungsinya untuk mencengkram pohon atau ranting-ranting kalau di alam liarnya teman-teman kemudian di bagian tangannya teman-teman nah disini semua normal teman-teman disini semua bisa kita potong nah caranya seperti ini teman-teman pada kukunya ini di bagian dalamnya itu terlihat ada sarap-sarap merah itu jangan sampai ikut terpotong teman-teman karena bisa berakibat batang pada sugak glitter teman-teman nah kemudian pada kuku yang dipotong itu teman-teman itu yang kita ambil hanya bagian ujung-ujungnya saja teman-teman jadi jangan sampai kita mengambil bagian dalam yang menyebabkan sampai berdarah teman-teman nah kemudian mengenai waktu pengotongan sugak glitter pengotongan kuku pada sugak glitter teman-teman nah kalau saya pribadi saya akan memotong kuku sugak glitter itu paling tidak 10 sampai 14 hari teman-teman nah akan dalam waktu 14 hari itu kuku sugak glitter akan kembali normal teman-teman akan panjang seperti beberapa setelah beberapa saat kita tidak memotongi teman-teman nah oke begitu saya teman-teman mudah-mudahan pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman pecinta sugak glitter ataupun baru memulai memelihara sugak glitter semoga bermanfaat teman-teman oke jangan lupa waktu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman dan sugak glitter kalian teman-teman oke salam selamat menikmati